Tiga bintang timnas U16, yaitu Hernando Ari Sutaryadi, Bekanan Kartika Fedayanto, serta striker Amiruddin Bagus Kavi Alvikri, dengan mengenakan kaos berwarna hijau dan mendali mengalung di leher, mereka melayani ajakan warga untuk berfoto ria. Ketiga bintang timnas itu pun bertemu dengan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk menerima bingkisan. Dalam kesempatan tersebut, manajemen klub PSIS juga menawarkan kontrak panjang hingga 15 tahun kepada ketiganya. Kepada warga, Hernando menceritakan detik-detik ketika menghadapi serangan ketika drama adu penalti melawan Thailand. Dengan keyakinan dan dukungan supporter, pelajar kelas 10 SMA 11 Semarang itu pun sukses mengantarkan Indonesia menjadi juara AFF dengan skor 5-4. Artinya pada saat adik-adik kita ini prestasinya bisa stabil atau bahkan meningkat, setelah AFF pasti ada AFC di tingkat Asia, nanti kalau lolos lagi di tingkat dunia. Nah sembari menunggu itu saran saya buat adik-adik ini supaya tidak cepat kuas diri. Dan capaian hari ini adalah bagian daripada awal mereka untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi. Di setelah perbincangan itu, ketiganya mengungkapkan cita-cita selanjutnya setelah sukses menjadi pemain bola hingga usia 35 tahun. Bagus mengaku ingin menjadi pengusaha Tau Pong, Feda ingin jadi polisi, dan Nando mengatakan keinginan buka usaha jual beli motor. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.